Apakah Anda termasuk orang yang boros? Maka tak ada salahnya mempelajari beberapa jurus untuk mengatasi sifat yang merugikan tersebut, seperti tak mudah tergiur barang-barang diskon. Simak jurus itu lainnya dalam informasi berikut ini. Apakah Anda selalu boros dalam pengeluaran? Apabila ya, maka tips di bawah ini mungkin bisa membantu untuk mengatasi sifat boros Anda. Pertama, buat batasan terhadap diri Anda sendiri. Jadi, cobalah batasi pengeluaran Anda sendiri dan patuhilah. Anda juga bisa mencoba membuat anggaran pengeluaran keluarga dan mencoba mematuhinya anggaran tersebut. Ingatlah, bahwa salah satu guna membuat anggaran adalah untuk membatasi diri Anda sendiri dalam mengeluarkan uang. Sebagai contoh, kalau Anda rutin membeli baju baru setiap bulan hingga 20% gaji Anda, Anda dapat membatasi dengan menguranginya setengah atau tiga perempatnya, yakni 10 atau 5% dari gaji Anda per bulan. Anda baru disebut boros jika pengeluaran Anda melebihi dari yang seharusnya atau melebihi dari batas yang sudah Anda tetapkan sendiri. Kedua, jangan mudah tertarik untuk melihat suatu barang, hanya karena barang itu bagus atau mengikuti tren terkini. Sifat ini adalah manusiawi karena terjadi pada hampir semua orang. Yang membuat berbeda adalah cara pengendalian diri Anda. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan lapar mata, maka Anda akan terus-menerus membeli, padahal uang Anda mungkin terbatas. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatasi lapar mata Anda kecuali Anda sendiri. Jadi, kendalikan lapar mata Anda. Ketiga, jangan mudah tertarik dengan barang diskon. Jika Anda membeli barang yang belum Anda butuhkan, maka Anda menjadi boros. Suatu transaksi jual-beli barang seharusnya terjadi karena adanya kebutuhan, bukan karena adanya diskon. Apalagi harga barang tersebut masih tergolong tinggi setelah potongan harga. Ingat, buat batasan Anda dalam membeli barang, agar tidak menjadi konsumtif. Ingatlah bahwa diskon dibuat agar Anda membeli. Sekali lagi, menangkal sifat boros kembali pada diri Anda. Tidak ada orang lain yang dapat mengubah Anda. Tetapkan tekat kuat untuk mengubah sifat boros Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.